Iya, jadi latihan menulis yang paling efektif itu adalah menulis Sahabat Madaniah, terima kasih Anda masih berada pada program Ngopi di Parmusi Kesempatan ini saya ingin menyapa tamu kita pada hari ini Yaitu Profesor Dr. Haji Asef Saiful Muhtadi Ema Beliau adalah orang yang sangat kompeten di bidang ilmu komunikasi politik Buku-bukunya juga sudah sangat banyak Dan beliau adalah orang yang sudah malang melintang dalam dunia riset Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Prof, ngobrol-ngobrol buku-buku Prof itu sangat luar biasa banyaknya Dan termasuk buku-buku yang bestseller Nah, kenapa ini bisa semacam itu Prof? Ya, sebetulnya saya sih tidak ada niat untuk mempromosikan buku saya Saya hanya alami yang saja nulis apa yang saya fikirkan Apa yang saya alami, saya tulis sesuai dengan kapasitas akademik saya Misalnya, buku yang pertama kali saya tulis itu Buku berkisah tentang kehidupan saya di kampus waktu S1 Aktifitas saya di organisasi-organisasi mahasiswa Organisasi keislaman Nah, saya tuangkan dalam buku itu Apa namanya, lupa lagi buku Judulnya juga, kalau tidak salah Tradisi akademik Tradisi akademik Lalu kemudian, berikutnya buku Jurnalistik Jurnalistik pengantar teori dan praktik Itu termasuk bestseller ya di kalangan? Ya, banyak, karena memang Mahasiswa saya juga sudah banyak Di selain itu juga ada mahasiswa di luar Mahasiswa jadi banyak yang menggunakan buku itu Kemudian ditambah dengan beberapa buku yang lainnya Jadi, sampai hari ini saya baru menyelesaikan 23 buku 23 Saya sih punya cita-cita Sebelum saya meninggal itu Sampai 50 Target 50 ya, mudah-mudahan Nah, ini sangat menarik sekali Karena tulisan-tulisan Probsamo itu sangat luar biasa Termasuk salah satunya itu tentang Politik Islam di Indonesia Kalau tidak salah Itu sangat luar biasa Analisinya sangat mendalam Dan yang terakhir, kalau tidak salah Tentang komunikasi dakwah ya, Prof ya? Yang terakhir itu komunikasi lintas agama Oh, komunikasi lintas agama Komunikasi dakwah itu sebelumnya Yang tadi Bapak sebutkan itu Komunikasi politik Indonesia Yang diterbitkan oleh Rosda Karya Saya menggarisbawahi perjuangan Kekuatan-kekuatan Islam politik di Indonesia Baik itu yang tergabung dalam partai politik Maupun yang tergabung dalam komunitas-komunitas keislaman Yang punya perhatian khusus pada politik Jadi ada pergulatan ideologis yang cukup kental di Indonesia ini Itu pas tahun berapa sampai berapa itu di buku prop itu? Terutama Pasca Reformasi Pasca Reformasi Pasca Reformasi itu ada fenomena politik yang sangat fantastik Ya setelah terkungkung selama Orde Baru Tidak ada partai politik Apalagi partai politik yang benar-benar Islam yang muncul Kemudian Pasca Reformasi Lahir sejumlah partai politik yang berbasis Islam Baik itu mendasarkan pada ideologi Islam Ataupun karena kepengikutannya orang-orang Islam Nah itu terjadi pergulatan pemikiran Pergulatan aktivitas yang sangat signifikan sesudah reformasi Nah itu mungkin nanti kita kupas tentang Islam politik Dan politik Islam di Indonesia Tetapi banyak hal layak yang ingin tahu Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi dan inspirasi Sehingga tulisan-tulisan prop itu sangat luar biasa Menariknya Kualitas analisinya juga sangat mendalam Itu yang menginspirasi dan memotivasinya apa prop? Saya sih sebetulnya datar-datar saja menulis buku itu Sesuai dengan apa yang saya pikirkan Setelah saya melihat sesuatu fenomena Kemudian saya pikirkan baru saya tuangkan ke dalam tulisan Jadi buku-buku saya itu banyak yang merupakan hasil refleksi pemikiran saya Atas fenomena yang berkembang Baik itu buku-buku umum ataupun buku akademik Untuk konsumsi para mahasiswa itu Kebanyakan itu merupakan refleksi Sebetulnya Ini kan banyak secara realitas ya prop ya Akademisi yang secara retorik itu jago Tapi ada kelemahan di tradisi menulis Itu ada semacam kendala apa kira-kira prop itu? Jadi kalau menulis itu soal kebiasaan ya Banyak memang orator Kalau berbicara itu sangat bagus Tapi begitu berhadapan dengan fasilitas menulis berkurang Karena memang mungkin tidak punya kebiasaan Jadi soal kebiasaan saja menulis itu Kebiasaan Iya Jadi mungkin terhambat oleh Belum terbiasanya dia menuangkan gagasan dalam tulisan Kira-kira ada yang Ada yang trik yang bisa disampaikan gak kira-kira Karena banyak akademisi kita Sebenarnya secara intelektual juga sangat luar biasa bagusnya Tapi ketika dia menuliskan seringkali mentok bro Ya tidak ada cara lain kecuali menulis Menulis itu sendiri ya Iya Jadi latihan menulis yang paling efektif itu adalah menulis Begitu berhadapan dengan laptop Langsung tulis apapun yang terfikirkan Apapun yang terbayangkan tulis Jadi jangan dipikirkan terus-menerus Kalau dipikirkan terus-menerus gak akan jadi-jadi tulisan Lalu yang kedua setelah tulisan itu jadi Kalau saran saya sih jangan dulu dibaca Kalau dibaca gak selesai-selesai Balik lagi ada lagi merasa yang kurang Karena setiap orang juga punya ekspektasi yang sempurna ya Jadi selesaikan aja dulu Udah selesai baru lah ada proses editing Proses editing ya Nah itu ini kan sebenarnya tadi dikatakan oleh prog masalah habit kan Masalah habit kebiasaan Nah prog itu sejak-sejak di bangku perkulian Sudah mulai menulis atau sebelumnya? Sebetulnya keinginan hobi menulis saya itu Sejak saya di SMP sebetulnya Saya ingat waktu saya SMP itu kan di pesantren Di pesantren itu guru-guru pesantren itu menerbitkan sebuah majalah Majalah lingkungan internal Saya mengirimkan tulisan waktu itu kelas 2 atau kelas 3 SMP lah Lalu tulisan saya itu dipakai oleh guru itu Tulisan kamu bagus ya tanya Nah sejak itulah saya mulai punya cita-cita menulis SMA Suka nulis Dan terutama sejak saya kuliah Jadi tulisan saya Saya masih ingat tulisan saya yang pertama dipublikasikan lewat media masa itu Waktu saya tingkat 2 S1 Tahun kedua S1 dipublikasikan di salah satu media kota Bandung Sejak itulah saya terus-terusan menulis Ya pasti kalau menulis tidak semuanya diterima oleh redaksi ya Dari 10 tulisan itu paling satu yang diterima Jadi kita jangan bosan Terutama bagi para pemula Jadi jangan pernah menyerah gara-gara tulisannya ditolak oleh redaksi Meskipun ditolak terus saja nulis Ini kalau saya baca tulisan-tulisan Prof itu selalu ada ide baru gitu Selalu ada gagasan yang memang dimunculkan Tidak basi itu gimana Prof itu? Karena asli tidak mudah itu Karena memang apa yang saya tulis itu apa yang saya pikirkan Apa yang saya pikirkan itu apa yang saya lihat Kalau kita melihat sesuatu yang telut-terusan berubah Maka otomatis refleksinya juga berubah Jadi jangan mandek pada sebuah tema Kita itu harus lincah mengikuti perkembangan situasi Perkembangan zaman Zaman itu terus berubah Kalau zaman terus berubah Maka cara pandang kita juga akan terus berubah Sehingga otomatis gagasan-gagasan baru itu akan terpancing terus Akan mengalir terus Jadi kalau yang saya rasakan Kita itu selalu memberikan refleksi tentang fenomena yang aktual Kalau fenomena masa lalu kan menjadi manden Jadi kuncinya disana ya? Iya Karena seringkali penulis itu mengulang gagasan ide dari penulis-penulis yang lain Kebanyakan kan gitu sebagiannya Nah itu jadi kalau saya lihat analisis dari Prof itu selalu ada gagasan yang baru Ide yang brilian gitu Semacam misalnya yang terakhir itu menulis tentang perkuliahan di masa pandemi itu Apa salahnya kalau diberhentikan saja satu semester misalnya? Itu kan berbeda dengan cara pandang yang lain Ya jadi memang refleksi kan Saya melihat perilaku belajar anak-anak Baik anak-anak SD, SMP, SMA Di masa pandemi sekarang ini kan mengalami kebosanan macam-macam lah Dan itu terjadi kekurang efektifan belajar Kenapa kurang efektif? Karena bagi saya masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia itu bukan tidak memiliki fasilitas komunikasi Handphone semua orang sudah punya Tapi mentalitas itu masih tertinggal jauh Jadi karena mentalitasnya itu masih kurang jadi tidak ada pendalaman atau penjiwaan Penjiwaan kuliah pakai daring itu masih belum maksimal Oleh karena itu saya punya gagasan sudah saya jalan dikorbankan satu semester Nanti semester depan itu baru akan kita mulai lagi Karena dulu juga pernah kan mengorbankan satu semester Saya waktu itu masih SMA SMA saya itu tidak tiga tahun, empat tahun Karena yang satu tahun itu dikorbankan Jamannya Menteri Pendidikan Daud Yusuf Ya ini juga bisa jadi solusi sebetulnya Tapi kelihatannya pemerintah sendiri tidak punya keberanian Untuk menggeser satu semester saja tidak punya keberanian Sehingga dipaksakan Salah satu sarana yang dipaksakannya itu Setiap pelajar dan mahasiswa harus menguasai internet Menguasai media untuk memfasilitasi proses perkulian Padahal itu kalau infrastruktur komunikasi itu sangat mudah ya Terutama dengan perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia yang terlalu maju Jadi untuk memiliki satu buah handphone itu mudah Tapi penjiwaan terhadap pesan-pesan yang disampaikan melalui media Itulah yang tidak sama Tidak semua orang punya penjiwaan yang sama Tentang bagaimana menangkap pesan-pesan yang disampaikan lewat media Itu masalahnya disitu Ya tapi Prof itu di satu sisi karena Situasi pandemi sekarang kemudian pembelajaran secara online Justru punya nilai manfaat ada proses percepatan pembelajaran online Di kalangan mahasiswa dan pelajar katanya semacam itu Tapi satu sisi dari sisi pembiayaan dana untuk kuota dan sebagainya itu sangat luar biasa gitu Yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia itu ngitungannya sampai triliunan per bulan itu Iya memang kalau dimanfaatkan sebagai proses transisi Dari proses pembelajaran konvensional kepada proses pembelajaran daring itu bagus Jadi semacam ada keterpaksaan Jadi ada dipaksa orang itu untuk memanfaatkan media daring Untuk proses pembelajaran itu bagus Di satu sisi Tapi di sisi lain kita akan mengorbankan pada semester ini dan tahun ini Korban karena memang proses penjiwaannya itu yang menurut saya masih sangat lemah Jadi masih agak berat ya Masih berat Tapi sebagai sebuah proses transisi Sehingga ke depan mungkin saja tidak ada lagi sekolah yang membutuhkan bangunan sekolah Jadi ke depan itu sekolah itu dunia maya saja Tidak menutup kemungkinan seperti itu Sehingga pada masa pandemi sekarang itu menjadi proses loncatan Proses transisi perubahan Jadi merubah kebiasaan Jadi dari kebiasaannya konvensional menjadi kebiasaan melalui media Jadi ada semacam ada juga nilai-nilai manfaatnya gitu Ada manfaatnya memang untuk jangka panjang Nah ini Prod nanti masih terkait dengan masalah penulisan Ini tradisi menulis di kalangan termasuk di kalangan mahasiswa barangkali Ini kira-kira apa yang harus diberikan dukungan dan motivasi dari dunia kampus ini Karena seringkali mereka menulis itu sebatas untuk tugas gitu Belum sampai kepada bagaimana menulis itu untuk menyampaikan Hal-hal yang terkait dengan ide dan gagasannya Ya sebetulnya fasilitas yang dapat membantu para mahasiswa sekarang sudah banyak Misalnya kalau saya perhatikan tulisan-tulisan lepas mereka di media sosial Itu itu untuk latihan menulis sebetulnya Biasanya orang itu terpancing untuk menyampaikan gagasan lewat media sosial Kalau dulu kan tidak ada media sosial hanya ada mesinti Jadi mandek punya pemikiran itu Sebetulnya sekali lagi dari segi fasilitas untuk mengembangkan kebiasaan menulis Sekarang itu jauh lebih bagus, jauh lebih bebas Lebih besar kesempatannya Kecuali anak-anak yang tidak punya keinginan untuk mengembangkan potensi Kemampuan menulisnya saja mungkin yang bisa mandek disitu Tinggal nanti dikasih stimulasi oleh dosen Dikasih stimulasi oleh para pengelola kampus, para pengelola sekolah Bahkan sekarang bukan hanya mahasiswa Anak-anak pelajar saja sekarang sudah mulai banyak yang bagus-bagus tulisannya Dan itu terkondisikan juga kan budaya tulis sebenarnya di tradisi online itu ya Online itu sangat mendorong untuk membiasakan menulis Nah Prof, saya dengar sekarang lagi nulis buku yang terakhir itu Mungkin bisa ngasih sedikit bocoran buku tentang apa gagasannya Kemudian apa targetnya gitu Buku yang sekarang sedang saya edit itu Buku berkaitan dengan agama, media, dan komodifikasi Jadi agama itu menjadi sebuah komoditas Melalui media Jadi media lah yang paling punya peran Menggeser agama ke dalam ruang komodifikasi Jadi kalau bagi saya sih hampir tidak mungkin terjadinya proses komodifikasi tanpa media Media itulah yang menjadi jembatan yang paling strategis untuk mengkodifikasi apapun Bukan hanya agama Sebetulnya produk-produk bisnis juga sama Menjadi sesuatu yang punya nilai komoditas tinggi Melalui media Bahkan tanpa media itu hampir tidak mungkin orang bisa mengenal sebuah produk Demikian juga agama Nah ini tantangannya bagaimana agama Tidak kehilangan substansi sebagai kekuatan spiritual Tetapi dia sudah menjadi entitas yang banyak diminati oleh para pemeluknya Lawat media Tinggal bagaimana media bisa menghadirkan agama Dengan tanpa kehilangan substansinya Oke Demikian Sahabat Madania Dalam perbincangan ringan Narasumber kita Jangan kemana-mana Nanti akan kita lanjutkan Ke perbincangan yang lebih menarik pelan Ini Pak Musi Persembahan Pak Musi Jawa Barat Terima kasih